Mengubur mayyid, terkhusus ini adalah mayat wanita ya, mayat wanita yang sedang hamil. Kondisi pertama, janinnya ada kemungkinan masih hidup. Maka kondisi seperti ini dibolehkan untuk mengeluarkan janin tadi dari mayat atau dari ibunya yang telah wafat tadi. Kemudian setelah itu, ibunya dikuburkan sendiri. Kemudian kondisi kedua, ibu yang hamil ini wafat namun diyakini anaknya juga ikut wafat bersama dia. Kita bisa memahami atau meyakini bayi yang berada di perut ibunya itu telah wafat atau kemungkinan besar telah wafat bersama ibunya maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan untuk dikeluarkan. Maka apa yang dilakukan, dia dikuburkan bersama ibunya dalam satu kuburan.